Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian, jemaat dan simpatisan GKI Karangsalu. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, alah Bapak kami yang di surga, saya mengucap banyak terima kasih dan syukur padamu atas penyertaanmu pada kami, hingga kami boleh ada saya pada hari ini. Dan apabila sebentar kami akan membaca sebagian dari firmanmu, kiranya engkau yang akan menolong kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tema hari ini, waktunya berpesta dengan ayat 2 Tawari 29 sampai ke 32. Hizkiah berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abiyah, anak Sakarya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tetapi seperti yang dilakukan Daud, Bapak leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahnya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, Dengarlah, hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan. Alah nenek moyangmu, keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Alah kita telah meninggalkannya, mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi alah orang Israel di tempat kudus. Sehingga merukakan Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Yang membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan, dan sasaran suwitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang. Dan anak-anak laki, dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan, alah Israel. Supaya mulkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah. Karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya. Untuk melayani dia. Untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Lalu bangunlah orang-orang lewi itu. Yakni dari Bani Kehat, Mahat bin Amasai, dan Yuel bin Asarya. Dari Bani Merani. Kisi bin Abdi, dan Asarya bin Yehalel, dari Orang Gersom. Nyuah bin Sima, dan Eden bin Nyuah. Dari Bani Elisafan. Simri dan Yehiel. Dari Bani Asaf. Sakarya dan Matanya. Dari Bani Heman. Yehiel dan Sime. Dan dari Bani Yedutun. Semaya dan Usil. Mereka mengumpulkan saudara-saudaranya dan menguduskan dirinya. Kemudian mereka datang menurut perintah Raja. Sesuai dengan beriman Tuhan. Lalu mentahirkan rumah Tuhan. Sesudah itu, masuklah para imam kebahagiaan dalam rumah Tuhan untuk mentahirkannya. Semua yang najis. Yang didapati mereka di dalam baik Tuhan. Dibawa ke pelataran rumah Tuhan. Orang-orang lewi menerimanya untuk diangkut keluar. Kelembah Kidron. Pekerjaan menguduskan itu dimulai trip. Daripada tanggal satu bulan yang pertama. Pada hari ke-8 bulan itu. Mereka sampai ke balai rumah Tuhan. Dan menguduskan seluruh rumah Tuhan. Dalam 8 hari. Mereka selesai pada hari ke-6. Belas bulan pertama. Lalu masuklah mereka menghadap Raja Hiskia dan berkata. Kami telah mentahirkan seluruh rumah Tuhan. Juga misbah korban bakaran dengan segala perkakasnya. Dan meja roti sajian dengan segala perkakasnya. Dan segala perkakas yang dibuang Raja Ahas ketika ia berubah setia pada masa pemerintahnya. Telah kami sediakan dan kami kuduskan. Sekarang semuanya itu ada di depan misbah Tuhan. Maka pagi-pagi Raja Hiskia mengumpulkan pohimpin-pohimpin kota dan pergi ke rumah Tuhan. Mereka membawa tujuh ekor lembu jantan, tujuh ekor lembu domba, tujuh ekor domba muda, dan tujuh ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk keluarga Raja. Untuk tempat kudus dan untuk Yehuda. Ia memerintahkan anak-anak Harun, yakni para imam untuk mempersembahkannya di atas misbah Tuhan. Lalu mereka menyembeli lembu-lembu itu, para imam menerima darahnya dan menyiramkannya pada misbah. Kemudian mereka menyembeli domba-domba jantan dan menyiramkan darahnya pada misbah. Sesudah itu mereka menyembeli domba-domba muda dan menyiramkan darahnya pada misbah. Selanjutnya mereka membawa kambing-kambing jantan dan yang akan menjadi korban penghapus dosa kehadapan Raja dan Jemaah. Mereka meletakkan tangannya ke atas kambing-kambing itu. Dan para imam menyembelihnya dan mempersembahkan darahnya di atas misbah sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagi seluruh Israel. Sebab Raja telah memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban penghapus dosa itu bagi seluruh Israel. Ia menempatkan orang-orang lewi di rumah Tuhan dengan ceracap, gambus, dan kecapi sesuai dengan perintah Daud dan Gad. Pelihat Raja dan Nabi Natan karena dari Tuhanlah perintah itu dengan perantaraan Nabi-Nabinya. Maka berdirilah orang-orang lewi dengan alat-lat musik Daud. Demikian pula para imam dengan Nafiri. Lalu Hizqiyah memelintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas misbah. Pada saat persembahan korban bakaran dimulai, mulailah pulang dinyanyikan nyanyian bagi Tuhan dan dibunyikan Nafiri. Dengan iringan alat-lat musik Daud, Raja Israel. Seluruh jemaah susut menyembah. Sementara nyanyian dinyanyikan dan Nafiri dibunyikan. Semuanya itu berlangsung sampai korban bakaran habis terbakar. Sehabis korban bakaran dipersembahkan, Raja dan semua orang yang hadir bersama-sama dia berlutut dan susut menyembah. Lalu Raja Hizqiyah dan para pemimpin memerintahkan orang-orang lewi menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan dengan kata-kata Daud dan Asaf. Beliat itu. Maka mereka menyanyikan puji-pujian dengan sukarya. Lalu berlutut dan susut menyembah. Kemudian berbicalah Hizqiyah. Sekarang kamu telah menahbiskan dirimu untuk Tuhan. Mendekatlah dan bawalah korban-korban sembelian dan korban-korban syukur ke rumah Tuhan. Lalu jemaah membawa korban-korban sembelian dan korban-korban puji-pujian. Setiap orang yang rela hati membawa juga korban-korban bakaran. Jumlah korban-korban yang dibawa jemaah ialah lembuh 70 ekor, domba jantan 100 ekor, dan domba muda 200 ekor. Semuanya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Persembahan-persembahan kudus terdiri dari lembuh sapi 600 ekor dan kambing domba 3000 ekor. Tetapi jumlah imam terlalu sedikit sehingga mereka tidak sanggup menguliti semua korban bakaran. Oleh sebab itu saudara-saudara mereka, orang-orang lewi membantu mereka sampai pekerjaan itu selesai. Dan sampai para imam mengkuduskan dirinya, sebab orang-orang lewi itu lebih bersungguh-sungguh mengkuduskan dirinya daripada para imam. Lagi pula korban bakaran itu banyak dengan segala lemak, korban keselamatan, dan segala korban curahan pada korban-korban bakaran itu. Demikianlah ibadah di rumah Tuhan, diletapkan kembali hiskiat dan seluruh rakyat bersuka cita akan apa yang terletapkan ala bagi bangsa itu. Karena hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka. Kemudian hiskiat mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda. Bahkan menulis surat pada Efraim dan Manasya supaya mereka datang merayakan pascah bagi Tuhan. Alah orang Israel di rumah Tuhan di Yerusalem. Raja bersama-sama para pemimpin dan seluruh jemaah di Yerusalem merancang untuk merayakan pascah pada bulan kedua. Karena mereka tidak dapat merayakan pada waktunya. Sebab para imam belum menguduskan diri dalam jumlah yang cukup dan rakyat belum terkumpul di Yerusalem. Rancangan itu diterima baik oleh raja dan seluruh jemaah. Mereka memutuskan untuk menyiarkan maklumat di seluruh Israel dari Beersheba sampai Dan supaya masing-masing datang ke Yerusalem. Merayakan pascah bagi Tuhan ala Israel. Karena mereka belum merayakannya secara umum seperti yang ada tertulis. Maka berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat ke seluruh Israel dan Yerusalem membawa surat dari raja dan para pemimpin dan mengatakan sesuai dengan perintah raja. Hai orang Israel kembalilah kepada Tuhan. Alah Abraham, Isaac dan Israel. Maka ia akan kembali kepada yang tertinggal daripada kamu. yakni mereka yang terluput dari tangan raja asyur. Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang berubah setia terhadap Tuhan. Alah nenek moyang mereka sehingga ia membuat mereka menjadi kedahsyatan seperti yang kamu lihat sendiri. Sekarang jangan tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Serta beribadalah kepada Tuhan alamu. Supaya murahnya yang menyala-nyala mundur daripadamu. Karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan. Maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat bilas kasihan dari orang-orang yang menamat mereka. Sehingga mereka kembali ke negeri itu sebab Tuhan alamu pengasih dan penyayang. Yang tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu. Bila mana kamu kembali kepadanya. Ketika pesuruh-pesuruh cepat itu pergi dari kota ke kota melintasi tanah Efrem dan Manasya sampai ke Sebulun. Mereka ditertawakan dan diolok-olok. Namun beberapa orang dari Asir, Manasya, dan Sebulun merendahkan diri dan datang ke Yerusalem. Di Yehuda nyata pula tangan Allah yang membulatkan hati mereka untuk melakukan perintah Raja dan para pemimpin sesuai dengan firman Tuhan. Maka berkumpulah di Yerusalem banyak orang suatu jemaat yang sangat besar untuk merayakan hari raya roti tidak beragi pada bulan yang kedua. Lalu bangunlah mereka menjauhkan mesbah-mesbah yang ada di Yerusalem juga semua mesbah-mesbah. Korban ukupan disingkirkan dibuang ke lembah Kidron. Kemudian disembelilah domba pascah pada tanggal 14 bulan kedua. Maka para imam dan orang-orang lewi merasa malu. Lalu menguduskan dirinya dan membawa korban bakaran ke rumah Tuhan. Mereka berdiri pada tempatnya menurut peraturan yang berlaku bagi mereka masing-masing. Sesuai dengan Taurat Musa, Abdi Allah itu, para imam menyiramkan darah yang diterimanya dari orang-orang lewi. Sebab ada banyak di antara jemaah yang tidak menguduskan dirinya. Sehingga menjadi tugas orang-orang lewi untuk menyembeli domba-domba pascah bagi setiap orang yang tidak dapat menguduskannya. Bagi Tuhan karena ia tidak tahir. Sebab sebagian besar dari rakyat terutama dari Efrem, Manasya, dan Isakar, dan Sebulan tidak mentahirkan diri. Namun mereka memakan pascah walaupun tidak sesuai dengan apa yang ada tertulis. Tapi Iskia berdoa untuk mereka. Katanya Tuhan yang baik itu kiranya mengadakan pendamaian bagi seluruh orang. Yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah. Yang ini Tuhan Allah nenek moyangnya. Walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus. Tuhan mendengar Iskia dan membiarkan bangsa-bangsa itu selamat. Tujuh hari lamanya orang Israel yang berada di Yerusalem. Merayakan hari raya, roti tidak beragi. Dengan kesukaan yang besar. Sedang orang-orang lewi dan para imam setiap hari menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan sekuat tenaga. Iskia mengucapkan kata-kata puji-pujian kepada semua orang lewi yang menunjukkan akal budi yang baik dalam melayani Tuhan. Demikianlah orang memakan makanan perayaan selama tujuh hari sambil mempersembahkan korban keselamatan dan mengucapkan syukur pada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Kemudian seluruh jemaat sepakat untuk berhari raya tujuh hari lagi, lalu mereka berhari raya tujuh hari lagi dengan sukaliya. Sebab Iskia, Raja Yehuda telah menyumbangkan kepada jemaat seribu ekor lembut jantan dan tujuh ribu kambing domba. Juga para pemimpin menyumbangkan kepada jemaat seribu ekor lembut jantan dan sepuluh ribu ekor kambing domba. Dan sebagian besar para imam telah menguduskan diri seluruh jemaat Yehuda bersukaria. Juga para imam dan orang-orang lewi dan seluruh jemaat yang datang dari Israel. Serta orang-orang asing, baik yang datang dari tanah Israel maupun yang tinggal di Yehuda. Maka besarlah kesukaan di Yerusalem karena sejak Salomo bin Daud, Raja Israel, tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Sudah itu para imam lewi bangun berdiri dan memberkati rakyat. Suara mereka dengar Tuhan dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di surga. Setelah semuanya ini diakhiri, seluruh orang Israel yang hadir pergi ke kota-kota di Yehuda. Lalu merembukkan segala tugu berhala, menghancurkan segala tiang berhala dan merobohkan segala bukit pengorbanan dan misbah di seluruh Yehuda dan Benyamin. Juga di Efrem dan Manasya sampai musnah semuanya. Kemudian pulanglah seluruh orang Israel ke kota-kota di, ke miliknya masing-masing. Yuskia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang lewi, rombongan demi rombongan, masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang lewi. Untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan kecik-kecikian dan untuk melayani di pintu-pintu gerbang di tempat perkemaan Tuhan. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yaitu korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang. Korban bakaran pada hari-hari sabat dan pada bulan-bulan baru dan pada hari-hari raya. Yang semuanya tertulis di dalam Taurat Tuhan. Yang memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Segera setelah perintah ini, tersiar orang-orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama trip. Pada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan-persembahan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi dan kambing domba. Dan persembahan persepuluhannya yang terdiri dari persembahan kudus, yang terakhir kuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Mereka mulai membuat timbunan itu pada bulan yang ketiga. Dan mereka selesai pada bulan yang ketujuh. Hizqiyah dan para pemimpin datang melihat timbunan itu. Dan mereka menguji Tuhan dan umatnya orang Israel. Hizqiyah menanyakan para imam dan orang-orang Lewi tentang timbunan itu. Dan dijawab oleh Asarya, imam kepala keturunan Sadok demikian. Sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, maka telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak. Sebab Tuhan telah memberkati umatnya sehingga tinggal sisa yang banyak itu. Kemudian Hizqiyah menyuruh menyediakan bilik-bilik di rumah Tuhan dan mereka menyediakannya. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus. Persembahan persepuluhan dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Konanya seorang Lewi mengawasi semuanya dan Simei saudaranya adalah orang kedua. Sudang Yehil, Asarsya, Nahad, Asael, Yerimut, Yusabet, Eliel, Hismaknya, Mahad, dan Benanya adalah pemilik di bawah konanya dan Simei saudaranya itu sesuai dengan petunjuk Raja Hizqiyah dan Asarya, kepala rumah Allah. Dan Kore bin Yima, seorang leri penunggu pintu gerbang di sebelah timur mengawasi pemberian-pemberian sukarela untuk Allah. Serta membagikan persembahan khusus yang untuk Tuhan dan persembahan maha kudus di kota-kota imam. yang dibantu dengan setia oleh Eden, Minyamin, Yesua, Semaya, Amalia, dan Sekanya. Dalam pembagian itu kepada saudara-saudara mereka menurut rombongan kepada mereka, kepada orang dewasa dan anak-anak. Kecuali kepada setiap orang yang masuk ke rumah Tuhan menurut hari-hari yang ditetapkan, menurut tugas jabatan yang tugasan kepadanya dan menurut rombongannya, yakni mereka yang tercatat dalam daftar sebagai laki-laki yang berumur tiga tahun ke atas. para imam dicatat dan daftar menurut puak-puak mereka. Sedang orang-orang lewi yang berumur 20 tahun ke atas dicatat menurut tugas dan rombongan mereka. para imam terdaftar dengan seluruh keluarga mereka, yakni istri, anak laki-laki, dan perempuan, seluruh kaum itu, karena dengan setia mereka menguduskan diri untuk persembahan kudus. Bagi keturunan Harun, yakni imam-imam yang tinggal di padang-padang pengembalaan sekitar kota-kota mereka. Di setiap kota ada orang-orang yang tunjuk dengan disebutkan namanya untuk mengadakan pembagian kepada setiap orang laki-laki dari keluarga imam dan kepada setiap orang lewi yang terdaftar. Demikian perbuatan Nisqiyah di seluruh Yehuda yang melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah yang mencari Allahnya, semuanya dilakukan dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Setelah peristiwa menunjukkan kesetiaan Nisqiyah itu, datanglah San Herib Raja Asyur menyerbu Yehuda yang mengepung kota-kota berkubur dan berniat merebutnya ketika Nisqiyah mengetahui bahwa San Herib datang hendak memerangi Yerusalem yang berunding dengan para panglima dan pahlawanya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpulah banyak orang, mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu, kata mereka, mengapa Raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang. Dengan sekuat tenaga, Isqiyah membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Yang memperkuat juga Milo di kota Dau dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Yang mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata Kuatkanlah dan tegukanlah hatimu janganlah takut dan terdekut terhadap Raja Asyur seluruh raskar yang menyertainya karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata iskia Raja Yudha itu rakyat mendapat kepercayaan kembali. Sesudah itu sahndiri Raja Asyur yang sedang mengepung lakis dengan seluruh kekuatan tentara mengutus beberapa pegawai ke Yerusalem kepada iskia Raja Yudha dan kepada semua orang Yudha yang ada di Yerusalem dengan pesan beginilah Tita Sanirip Raja Asyur apakah yang kamu harapkan maka kamu tinggal saja di Yerusalem dan yang terkepung ini. Bukankah iskia itu yang menjauhkan segala bukit pengorbanan dan misbah Tuhan itu dan berkata kepada Yudha dan Yerusalem hanya di depan satu misbah kamu harus sujud menyembah dan membakar korban di atasnya. Tidakkah kamu ketahui apa yang aku dan nenek moyangku melakukan terhadap semua bangsa bangsa negeri-negeri lain. Apakah para alah bangsa bangsa segala negeri itu pernah berhasil melepaskan negeri mereka dari tanganku? Siapa daripada semua alah bangsa-bangsa yang sudah ditumpas naik moyangku itu dapat melepaskan bangsanya dan dari tanganku? Masakan alahmu dapat melepaskan kamu dari tanganku? Sekarang janganlah iskia memperdayakan dan memusuk kamu seperti ini. Janganlah percaya kepadanya karena tidak ada alah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya dari tanganku dan dari tangan nenek moyangku lebih-lebih lagi alahmu itu takkan dapat melepaskan kamu dari tanganku. Dan masih banyak lagi yang diucapkan bugai-bugai-bugai sahirib itu menentang Tuhan Allah dan menentang iskia hambanya. Yang menulis surat yang penuh celah dan hujat terhadap Tuhan Allah Israel bunyinya. Sebagaimana para Allah bangsa-bangsa segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku demikian pula Allah iskia takkan dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. dan mereka berseru dengan suara nyaring dalam bahasa yuda dengan kepada rakyat Yerusalem yang ada di atas tembok untuk menakutkan dan mengejutkan mereka supaya mereka dapat merebut kota itu. Mereka berbicara tentang Allah Yerusalem seperti tentang Allah bangsa-bangsa di dunia adalah buatan tangan manusia tetapi oleh karena itu Raja Yisqia dan Nabi Yisaya bin Amos berdoa dan berseru pada surga lalu Tuhan mengirim malekat dan melenyapkan semua pahlawan yang gagah berkasa pemuka dan panglima yang ada di perkemaan Raja Asyur sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allah demikianlah Tuhan menyelamatkan isbiah dan penuduh Yerusalem dari tangan sahirip Raja Asyur dan dari tangan semua musuhnya dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru banyak banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Iskia Raja Yehuda itu sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa pada hari-hari itu Iskia jatuh sakit sehingga hampir mati ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman padanya dan memberikan suatu tanda ajaib tetapi Iskia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan padanya karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka tetapi ia sadar dan akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penelutu Yerusalem sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Iskia Iskia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar ia membuat perbendaharaan perbendaharaan untuk emas perak batu permata yang mahal-mahal rempah-rempah perisai-perisai dan segala macam barang yang indah-indah juga tempat perbekalan untuk hasil gandum untuk anggur dan minyak dan kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan besar dan kandang-kandang untuk kawanan kambing domba yang mendidikan kota-kota yang memperoleh banyak kambing domba dan lempu sapi karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar Iskia ini juga telah membendung aliran Gihon di seluruh hulu dan menyalurkannya ke Hilidis sebelah barat ke kota Daud Iskia berhasil dalam segala usahanya demikianlah juga ketika utusan-utusan Raja-Raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobainya supaya diketahui segala isi hatinya selebihnya dari riwayat Iskia dan perbuatan-perbuatannya yang setia sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam penglihatan Nabi Yesaya bin Amos dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel kemudian Iskia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di pendakian kekuburan anak-anak Daud pada waktu kematiannya seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem memberi penghormatan kepadanya maka manasya anaknya menjadi Raja menggantikan dia demikianlah firman Tuhan syukur kepada Allah Amin Pernahkah kita mendengar seorang Kristen yang berkata dengan ekspresi muram menjadi orang Kristen memberiku sukacita dan Anda berpikir jika Anda punya sukacita mengapa Anda tidak memberitahu wajah Anda Bapak-Ibu Suri dan Terkasih kehidupan bersama Tuhan seharusnya merupakan perayaan suatu perayaan akan Tuhan kasihnya akan kehidupan yang diberikan bagi kita berkat yang Ia limpahkan bagi kita keselamatan yang Ia berikan pengampunan yang Ia berikan penghiburan yang Ia sediakan Bapak-Ibu yang terkasih kehidupan bersama dengan Tuhan seharusnya tidak pernah membosankan gersang asam bahkan mati bagaimana Tuhan dari kehidupan yang seperti itu memberi Anda kehidupan yang mati ini tidak berarti kita tidak akan punya masalah hal-hal yang buruk terjadi yang diberikan kepada orang-orang baik bahkan kepada umat Tuhan namun hal yang buruk itu bukanlah fokus dari kehidupan kita fokus kehidupan kita adalah untuk merayakan Tuhan Bapak-Ibu Hizkiah dan bangsa Israel merayakan mereka berpesta selama tujuh hari berturut-turut untuk memuji Tuhan dapat kita lihat dalam dua tawar ke-30 ayatnya ke-21 bagaimana kita merayakan hal yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita dapatkah orang-orang yang berjumpa dengan kita melihat bahwa kita memiliki sesuatu yang berharga yang patut untuk dirayakan apa yang dapat kita ubah agar seseorang dapat melihat bahwa Tuhan telah memberikan kita sukacita yang sejati amin mari kita berdoa Bapak Maha Kasih dalam Kristus kami mengucap syukur untuk banyak hal baik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami sekalipun hari ini kami menjalani hidup yang mungkin penuh dengan berbagai masalah dan pencobaan namun di tengah-tengah semua itu kami dapat tetap melihat Engkau adalah Allah yang baik Engkau mengerjakan keselamatan di dalam kehidupan kami Engkau memberi kami penghiburan Engkau memberi kami kekuatan Engkau memberikan jalan keluar di tengah-tengah persoalan yang kami hadapi oleh sebab itu Tuhan biarlah itu tidak menjadi alasan membuat kami merasa bahwa hidup kami sangat membosankan hidup kami gersang bahkan mati karena pergumulan pergumulan yang dihadapi tapi di tengah-tengah segala pergumulan yang ada kami dapat tetap melihat Engkau Allah sebagai Allah yang turut campur tangan di dalam kehidupan kami tolonglah kami Tuhan mampukan kami di dalam menjalani hari-hari yang ada terima kasih Bapak yang baik kami mengucap syukur untuk perenungan firman pada malam hari ini dan biarlah Tuhan terus mengolong kami di dalam aktivitas ke depan kami rindu untuk memberikan yang terbaik melalui waktu yang Tuhan percayakan bagi setiap kami terima kasih terpujil namamu demi Kristus kami berdoa Bapak-Ibu sudah yang terkasih selamat malam dan selamat beristirahat mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa merayakan kebaikan Tuhan God bless you selamat menikmati